Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai yang akan segera memegang amanah baru di Bares Krimabes Polri Rabu 4 Agustus 2021 pamitan kepada perwakilan para ulama yang dipusatkan di MUI Cianjur Berikut kita sibak liputan selengkapnya Jelang pindah tugas ke tempat yang baru di Bares Krimabes Polri Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai Rabu 4 Agustus 2021 Berpamitan kepada tokoh agama yang diwakili pimpinan MUI Kabupaten Cianjur bertempat di aula MUI Kabupaten Cianjur Suasana keramahan dan kehangatan di antara kedua belah pihak menyertai kehadiran kapolres di MUI Yang tampingi para kasat ini disambut ketua dan pimpinan MUI lainnya Ini adalah momentum hari terakhir pertemuan kedinasan antara ulama dan umaro Pemandangan langkah ini sekaligus membuat haru Terlihat jelas di saat kedua belah pihak harus menyampaikan pandangan dan kesan-kesannya khususnya kapolres lama bertugas di wilayah hukum Cianjur Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat luar biasa bagi saya bertugas pertama kali menjadi kapolres disini Yang pertama kali saya kunjungi oleh MUI Jadi bukan lagi kesan yang biasa namun ini kesan yang sangat luar biasa Hari demi hari kita lalui bersama Selalu kita berkomunikasi selalu kita diberikan nasihat Selalu kita diberikan bimbingan oleh ketua MUI berserta jajarannya Dan selalu kita dibantu dalam segala tugas-tugas kita Selalu berdiri dengan Polri dari tingkat Kabupaten sampai ke Polsek-Polsek Ini bersediri dengan baik Saya berharap bahwa hubungan baik antara MUI Kabupaten Cianjur dan Polri Cianjur Akan terus berjalan dan terus ditingkatkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur mewakili aspirasi ulama lainnya Selain menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih Atas perhatian dan bantuan Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai untuk MUI selama ini Juga sinergitas yang dibangun diantara keduanya Dalam upaya cipta kondisi di wilayah hukum Cianjur Sebagai warah satu anbiya Sebagai Kapolres Cianjur ini luar biasa Sinergitas ulama dengan Umaroh khususnya dengan Polres Cianjur Dan kami para ulama juga masyarakat umumnya merasakan Bagaimana kiprah beliau menjaga kondusivitas di Kabupaten Cianjur Dan ini tentunya kita berharap Siapapun penggantinya bisa melanjutkan beliau Meneruskan beliau bisa sinergi Baik dengan ulama maupun dengan masyarakat Insya Allah Pak Kapolres yang akan meninggalkan Cianjur Kami doakan Karena beliau cukup sinergi Cukup dekat dengan ulama Mudah-mudahan beliau Karirnya terus naik Dan mudah-mudahan beliau bisa kembali lagi Tapi ke Jawa Baratnya jadi Kapolda Ini harapan Kami Dan tentunya Dimanapun beliau berada Atau tugas Mudah-mudahan Itu masalah Itu yang terbaik Selamat bertugas Semoga kesuksesan Sementiasa menyertai Bapak Di tempat tugas yang baru Iman Sulaiman Untuk kabar Cianjur TV Iman Sulaiman